Terima kasih telah menonton 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 Musuh di balik blue wall ya cuy Dan di kelas squad itu Tempatnya cukup rame Cukup sempit ya guys ya Tapi melawan 4 orang Jadi itu sangat penting sekali buat support Dan pastinya ditambah dengan Andrew Kalian bisa mengurangi damage Dari face nya ya guys ya Dan juga itu Enak buat satu tim ya cuy Ketika kelas squad Yang selanjutnya itu ada Dacia cuy Dacia disini itu untuk mengurangi Rackle kita cuy Ketika menembak di Ya pastinya di balik blue wall kan Pakai iris ya cuy Agar luruhnya gak kemana-mana Atau kasihnya on point ya cuy Kalian bisa gunain iris Itu menambah recoil nya Dan juga damage jatuh dikurangi 50% ya cuy Ditambah dengan yang namanya kapela Ini bisa menambahkan efek healing Atau menambahkan heal Ketika kalian menggunakan Darah tadi ya guys Ataupun mad kit maupun inhaler Yang selanjutnya itu ada Tatsuya, Kelly, Leon, dan Jota Disini buat second laser Atau laser cadangan ya cuy Nah biasanya kalian bisa gunakan Tatsuya disini Karena meta Itu 30 detik 1 Tatsuya ya cuy Jadi 1 detik Eh 1 detik 1 menit itu bisa Tatsuya kalian itu terkumpul Dan meta Tatsuya Menurutku oke Dibanding kalian pakai alok Buat di class code ini ya cuy Pastinya dengan meta ngeras cukup cepat Ditambah dengan Kelly Larinya Leon dan Jota ya guys ya Penambah darah Leon tuh ketika Kalian kabur dari peperangan Atau kan kabur sih Lebih tepatnya kalian ketika Selamat di peperangan Dapet darah dan Jota Ketika penokin musuh Nambah darah Yang terakhir Ini buat rusher ya cuy Yaitu Kenta Kelly Andrew Dan Jbibs Nah buat Kenta Itu debuff Ketika kalian menggunakan Kenta bisa menembak juga Ditambah dengan Kelly Dengan larinya Dengan Andrew Kalian bisa mengurangi Damagenya ketika ngeras Ditambah dengan Jbibs Kalian bisa memblokir Damagenya cuy Jadi dari ke 6 kombinasi itu Menurut kalian Yang paling terbaik Buat push class squad Di awal season ini Yang mana cuy Komen di bawah ya Saya bercerikan Cabut dulu